Intro Usai menulis status di akun media sosial, seorang pria di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara dipanggil polisi. Dalam statusnya pria tersebut mengutip kelakar yang pernah disampaikan Gus Dur terkait polisi jujur. Perkara status mengutip kelakar seorang pria di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara harus berurusan dengan polisi. Dalam unggahannya, Ismail mengutip lelucon yang pernah dilontarkan Presiden RI keempat Gus Dur perihal polisi jujur. Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia, patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Huge. Kepada cnnindonesia.com, Ismail menyampaikan ia dipanggil Polres Kabupaten Kepulauan Sula untuk dimintai klarifikasinya. Ia kemudian juga menyampaikan permintaan maaf. Unggahan tersebut pun langsung ia hapus, sementara proses hukum atas dirinya tidak dilanjutkan. Kapolres Kabupaten Kepulauan Sula, AKBP Muhammad Irfan menyatakan kepada polisi, Ismail menyampaikan bahwa ia hanya sekedar mengutip pernyataan Gus Dur. Kejadian ini menuai kritik di lini masa. Warganet mempertanyakan pengekangan kebebasan berpendapat kini menempatkan Indonesia darurat humor. Putri Gus Dur Inaya Wahid melalui akun Twitternya mengomentari pemberitaan pemanggilan Ismail. Inaya menulis seharusnya polisi memanggil pembuat kutipan yang tak lain adalah ayahnya. Putri Gus Dur lainnya, Alisa Wahid, juga menulis sentilan bahwa Mendagri, Tito Karnavian yang juga merupakan mantan Kapolri, pernah berkomentar perihal polisi jujur dalam haul Gus Dur 2019 lalu. Semasa hidupnya, Gus Dur sendiri dikenal sebagai sosok yang kritis dan humoris. Kelakar Gus Dur soal polisi jujur pun ia sampaikan pada 2008 lalu. Tifani Raitama, CNN Indonesia Apakah ini berarti benar bahwa Indonesia darurat humor? Mengapa seakan ada gerakan memberangus kegiatan yang seharusnya lucu dan bisa membahagiakan banyak orang? Padahal tokoh sastra Amerika Serikat Mark Twain pernah menulis humor adalah berkah terbesar bagi umat manusia. Kita ulas lebih dalam terkait polemik ini sudah bergabung lewat sambungan Zoom, Direktur Presidensial Studies Decode UGM, Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Mas Nyarwi. Selamat malam, Bung Ferdi. Apa kabar, Mas Nyarwi? Baik, sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung dengan kita dan ada Mas Panji Pragiwaksono. Mas Panji, selamat malam Mas Panji. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Sebelum ke Mas Panji lebih lanjut, bagaimana kemudian melanjutkan kreativitas dengan humor-humornya ini. Saya ke Mas Nyarwi dulu deh kalau gitu menyikapi kasus ini. Apa sih sebenarnya yang mendorong kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pengunggah humor joke tiga polisi ini? Ya, pertama saya bukan ahli hukum, tapi saya coba bicara dari perspektif gini. Dugaan saya kan bermula dari mungkin kerisauan, ya, karena kritik itu disampaikan orang biasa melalui media sosial, ya, dan kemudian menyinggung soal polisi jujur, kan, gitu. Walaupun kritik itu kan bukan kritik baru, itu kritik lama. Nah, ini kan pertanyaannya siapa yang mengunggah? Kalau dulu kan kalau kita simak juga dalam beberapa berita misalnya, ya, mantan, apa, sekarang Pak Mendagri kan juga pernah merefleksikan itu sebagai self-criticism misalnya. Ya kan, nggak ada masalah kalau misalnya itu dianggap internal, begitu dianggap menyinggung, apa namanya, dari pihak eksternal menyinggung citra polisi secara umum, lembaga kepolisian misalnya. Nah, itu mungkin menimbulkan dugaan saya, keresahan dari teman-teman yang bekerja di kepolisian. Tapi begini, ini kan hanya satir, humor, kritik, itu hal yang biasa. Humor dan kritik itu areanya ada di low politik. Low politik itu apa? Urusan-urusan politik yang secara substantif dia itu tidak membahayakan sostenibilitas negara bangsa, pemerintahan. Nggak ada bahayanya sebenarnya. Bahkan kritik humor seperti ini juga menjadi penyegar untuk demokrasi kita, juga untuk mengingatkan elit-elit kita bahwa kita ini masih punya persoalan-persoalan krusial yang harus dikenalkan. Termasuk apa, korupsi, transwaransi, dan lain-lain itu. Oke, tapi Mas Nyarwi kalau kita lihat dari beberapa kasus yang mirip seperti ini, ada konteks kritik dan juga kritik yang membangun dan hinaan begitu. Bagaimana kemudian ini bisa, irisannya bisa tidak terlalu menyinggung agar kemudian nggak ada yang baper gitu. Kata netizen nggak ada yang kupingnya tipis gitu. Gimana komunikasi politik ini melihatnya bagaimana? Begini, harus kita pilih antara politik reshatir, antara politikal komedi, dengan politikal mogeri. Yang terakhir itu memang ditujukan untuk menghina atau mau cemohoh yang kadang-kadang cenderungnya berbahaya. Misalnya begini, hal-hal yang terkait dengan cemohohan, apalagi misalnya, sebenarnya awalnya mungkin bisa saja komedi ya. Misalnya terkait dengan perilaku ras tertentu atau apa. Anda bayangkan negara kita yang negara bual, berbagai suku bangsa dan lain, kemudian terjadi ada semacam komedi misalnya yang menyerempet ke arah mogeri kepada sosok tertentu atau anak tertentu yang kemudian memunculkan sentimen ras. Nah ini kan juga berbahaya kalau yang seperti ini gitu loh. Kalau kritik ditujukan kepada pemerintahan, secara umum, elit-elit dan lain, itu menurut saya hal-hal yang biasa. Tapi kalau misalnya menyangkut sentimen sosial, kayak rasisme dan lain-lain, nah ini yang menurut saya boleh dibilang yang berbahaya gitu. Jadi harus kita pilih. Kalau dia tidak masuk ke mogeri, dia penghinaan, cemohohan, ya itu tidak ada masalah. Karena kebenaran, di dalam komedi itu kebenarannya kan tidak bisa kita samakan dengan kebenaran hukum yang secara umum gitu. Logikanya beda, domennya lain gitu loh. Sama kayak gini lah, Bung Verdi. Seorang astronom itu bisa jadikan mungkin akan protes kalau misalnya seorang sastrawan bilang itu bulan tersenyum, matahari tertawa. Kan nggak masuk akal. Bagi astronoma itu menyalahi aturan hukum ilmi pengetahuan kan gitu. Nah kita harus tahu tempatnya di mana, domennya di mana. Nah komedi, satir itu ada di low politik, bukan di high politik. Kalau di high politik, dia akan bergesekan langsung dengan aspek-aspek institusional dalam negara-negara dan pemerintahan. Dan ini menyangkut sustenabilitas negara-pemerintahan. Nah komedi tidak ada tentu hanya ke sana, kecuali misalnya. Bahkan kalau menurut saya rugi kalau komedi, satir itu kemudian direpresi. Kenapa? Karena dia tidak bisa memunculkan gelombang yang bisa lebih mengelihkan. Dalam artian memunculkan distras, persepsi negatif, terhadap penyelenggaraan kekuasaan, melihat demokrasi. Apa pemerintah tidak lagi demokrasi. Nah ini menurut saya justru yang perlu dihindari. Saya pikir itu. Oke, oke, oke. Kita ke Mas Panji. Mas Panji, kalau kemudian kasus ini yang di mana konteksnya adalah humor, baik itu kemudian ada kritik dan satir di dalamnya. Dalam stand-up komedi ini sudah bisa dikatakan punchline-nya belum ya? Atau apa nih bacaannya? Ya sebenarnya sudah termasuk setup dan punchline dalam joke tersebut. Cuma yang buat saya mengecewakan adalah ini bahkan yang dilaporkan itu bukan yang punya joke. Jadi ada orang suka sama sebuah joke, dia ceritakan ulang. Terus ada yang tidak suka, dianya yang kena. Aduh, itu ngeri benar ya. Dan saya bisa paham di satu sisi kita bisa bilang bahwa ini kan cuma bercanda gitu. Tapi orang yang tersinggung akan bilang, kata-kata itu bisa aja dianggap sebagai sebuah pembentukan opini gitu. Mungkin polisi yang tersinggung bilang, ini berusaha untuk membentuk opini bahwa polisi nggak jujur. Saya bisa pahami itu. Cuma masalahnya anggapan itu hanya valid kalau yang mengucapkan joke tersebut punya pengaruh. Nah ini yang naruh di Facebook, siapa? Kenapa polisi itu merasa resah? Dan itu mengecewakan sekali buat saya, maksudnya sedih benar. Kalau orang yang nggak punya pengaruh aja, nggak punya audiens aja. Membuat pihak tertentu merasa tersinggung. Ya gimana pelawak yang ngomongnya di TV. Sulit sekali masa depan saya. Saya pindah jadi dancer aja deh. Tapi memang ya humor itu bisa jadi juga dijadikan sebagai sarana untuk media kritik, kritik sosial, kritik apapun lah itu bentuknya dalam bentuk satir. Ataupun juga hal-hal yang bisa mungkin menyentil pihak-pihak tertentu dikemas dengan cara humor itu bisa-bisa saja ya dilakukan itu oleh para komika atau komedian. Bisa, walaupun saya cukup yakin, termasuk untuk saya sendiri, bahwa kami mengucapkan itu tuh bukan karena kami ingin mengkritik sesuatu. Karena fenomena itu lucu bagi kami. Itu adalah sebuah keresahan yang kami rasakan. Bahwa pada akhirnya orang merasa, wah itu sebentuk kritik juga. Atau mungkin orang yang jadi objek tertawa merasa, wah ini otokritik untuk saya aja deh, saya terimanya gitu. Itu beda lagi, tapi semua pelawak, termasuk stand-up comedian, ketika dia nyampein sesuatu, walaupun itu isu-isu yang krusial, isu-isu yang penting, termasuk isu sosial, alasan dia bahas hanyalah karena dia merasa lucu. Lucu. Dan rasanya, kalaupun emang itu diarahkan sebagai sebuah kritik, efektif karena orang dengan senang hati mengkonsumsi komedi. Mereka datang, mereka mau bayar untuk non-komedi, dan mereka bisa menerima kritik-kritik tersebut gitu. Beda halnya kalau misalnya ada orang bikin sebuah diskusi terbuka, berharapannya yang datang, kritik disampaikan disitu, mungkin hal yang berbeda gitu. Oke, oke, oke. Artinya memang kemudian konteksnya harus jelas bahwa tidak serta-merta untuk melakukan hinaan secara frontal begitu. Bahwa kemudian kritik-kritik itu dikemas dengan cara humor pun sebenarnya juga adalah perspektif yang ingin disampaikan untuk memberikan masukan yang membangun begitu. Oke, Mas Nyarwi nanti akan menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Panji. Kita akan break dulu, CNN Indonesia Prime News, segera kembali usia jeda. Kita ke diskusi kita malam ini, masih dengan Mas Nyarwi dan Mas Panji. Mas Nyarwi, masih dengan kita Mas ya? Iya, iya. Gimana Mas, apa yang bisa ditanggapi dari yang disampaikan Mas Panji tadi? Iya, saya setuju dengan apa yang sampaikan Mas Panji ya. Apa sih sebenarnya yang mungkin ditakutkan dari dunia atau dari komedian? Nggak ada. Sesara umum kan, bahkan begini loh. Kenapa muncul dunia atau teman-teman yang konsen di dunia komedi termasuk mengkritik kewasaan politik? Ya karena memang tidak semua isu politik itu bisa kita bahas, kita bicarakan ya. Dalam institusi formal dan dalam ruang-ruang yang sifatnya formal. Ada hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya diartikulasikan oleh ide-ide masyarakat. Kalau ide mungkin bisa disampaikan, tapi kadang-kadang perasaan itu kan tidak bisa disampaikan. Nah, hal-hal yang sifatnya begini, yang kualitatif begini, kadang-kadang membutuhkan medium lain, platform lain yang berupa salah satunya adalah komedi itu sendiri. Dengan arti kata juga bisa berpotensi untuk dipolitisasi, Mas Nyarwi. Kalau kita lihat sejarah kewasaan, sudah lama di era room empire. Mungkin di kita saya kira sama. Jadi komedi itu bagian dari pelengkap proses demokrasi kita. Bahkan kalau komedi itu misalnya dianggap sebagai hal yang sifatnya mengancam, menegredasi kewasaan. Itu menurut saya bukan pada tempatnya. Cara berpikir seperti itu kurang enak lah. Justru masyarakat itu butuh tempat untuk menyampaikan ekspresinya. Khususnya diwakili para komedian. Karena ada hal-hal lain yang mungkin perlu disampaikan, tapi mereka tidak bisa menyampaikan. Ya, nggak apa-apa. Itu juga kritik yang sifatnya untuk menyegarkan kembali cara melua kuasaan supaya lebih bagus, lebih sehat. Supaya juga masyarakat punya, katakanlah, trust kepada pemerintahan. Dengan cara apa? Paling nggak berpartisipasi. Oh, ingin disampaikan ekspresi kritik begini, ternyata direspon. Sekarang lebih bagus. Ini kan sebuah proses demokrasi yang lain yang tidak bisa mungkin masyarakat harus pakai institusi formal. Seperti menyampaikannya ke parlemen, atau menyampaikannya ke apa. Kan demokrasi kita nggak hanya memilu. Setelah memilu, masyarakat juga punya uang untuk menyampaikan ide-idenya. Salah satunya melalui low politics. Domain low politics tadi saya bilang. Itu salah satunya di domain itu kan komedian itu. Politik komedi, politikal satir. Memang, Bung Ferdi, kalau hal-hal yang terkait misalnya sudah masuk ke political mockery, penggunaan, pencemoan, apalagi itu kemudian membahayakan konsumabilitas kita sebagai negara bangsa. Nah, itu mungkin yang perlu dipikirkan. Tapi saya tidak melihat juga ada yang saya simak, para komedian kita termasuk Mas Panji. Itu nyerempet-nyerempet padahal yang sifatnya seperti komedian kita kan juga luar biasa. Jangan salah mengkritik dengan komedi itu membutuhkan kecerdasan yang menurut saya luar biasa gitu loh. Tidak mudah mengekspresikan dengan itu. Kalau kemudian itu dipelintir dan dianggap itu menjadi sebuah hinaan, bagaimana kemudian apakah ini juga berarti gampang sekali dipolitisasi ya hal-hal seperti ini Mas Nyarwi? Nah, kalau menurut saya bagaimana, pertama begini, siapa yang mengatakan atau siapa yang menyampaikan, kalau dia komedian ya artinya dia kan memang domennya di sana. Nah, itu satu. Yang kedua adalah apa yang disampaikan juga di domen itu. Dalam artian begini, ini kan domen political comedy, political satir. Bukan domen kebenaran hukum. Tadi saya bikin analog begini. Seorang astronom kan punya ilmu kebenaran hukum sendiri tentang tata surya dan semuanya. Kalau sastrawan bilang bahwa bulan tersenyum, itu kan bagi seorang astronom nggak masuk akal dan perlu dihukum secara akademik, perlu diadili kan gitu. Yang nggak bisa sastrawan, apa yang disampaikan sastrawan, kemudian, nah ini contohnya. Ada yang berbeda di situ, yang punya logik kebenaran yang berbeda. Jadi perlu butuh kearifan dalam melihat komedi ini dalam ruang demokrasi kita, seperti itu. Oke, oke. Mas Panji, kalau kemudian kreativitas humor dan komedi yang teman-teman lakukan berurusan dengan aparat seperti ini, bagaimana kemudian kiat gitu ya, supaya melontarkan hal-hal yang mungkin sifatnya kritik, yang membangun seperti ini dalam konteks humor ini, supaya tidak ada lagi urusan-urusannya dengan hal-hal hukum seperti ini? Sejujurnya, kalau yang ditanya saya sebagai seorang pelawak, jawabannya saya juga nggak tahu. Karena kalau saya tahu jawabannya, saya sendiri nggak akan kena banyak masalah. Saya pribadi sering sekali mendapatkan panggilan, ada juga yang bentuknya media karena tersinggung sama saya. Karena ketika polisi memproses sesuatu, berarti kan ada yang ngelaporin. Jadi ujung dari permasalahan ini adalah orang yang tersinggung. Nah yang jadi masalah terbesar adalah tidak ada satupun pelawak di dunia yang bisa ngeraba, orang itu tersinggung karena apa? Karena setiap individu, tersinggungnya beda-beda. Saya ambil contoh, saya pernah makan siang dengan seseorang. Kami baru makan siang itu pertama kali. Lalu orang tersebut bilang, tolong dong operin piring. Tangan kanan saya lagi megang piring lain, saya pakai tangan kiri, saya oper ke dia. Saya bilang, maaf ya, tangan kiri. Terus dia bilang, kenapa minta maaf? Terus dia bilang, kan soalnya tangan kiri, nggak sopan. Terus dia bilang, saya ini kidal. Jadi menurut kamu seumur hidup saya nggak sopan. Lah, saya mau sopan malah tersinggung. Sekarang gini, kalau saya mau sopan aja orang masih tersinggung, lah terus bagaimana caranya kita ngebaca orang tersinggung itu atas isu apa gitu. Jadi kami nggak tahu, cuma saya bilang sama semua komedian, ketika kita mau ngebahas sesuatu, pastiin kita punya alasan yang kuat. Nggak bisa sekedar pengen aja. Karena dari sisi penulisan joke, kalau kita nggak punya keresahan spesifik, nggak punya alasan yang kuat, ketika ngebahas sesuatu isu, maka ujung dari joke-nya, atau punchline dari joke-nya, atau objek dari tertawaan joke tersebut, bisa aja nggak benar atau mengarah kepada ketersinggungan. Tapi kalau misalnya niat kita baik setidaknya, emang kita nggak pengen menyampah? yaudah, bawain-bawain aja. Saya sendiri udah nggak pernah mikir mau nulis tentang apa. Karena saya hati-hati aja orang tetap tersinggung, yaudah saya pikir saya nulis aja semua saya. Kalau misalnya ada yang tersinggung, saya, dan saya nggak bisa bilang ini mewakili komedian lain, kalau ada yang tersinggung, saya akan minta maaf. Saya bilang sorry menyinggungan dan niat saya pengen bikin orang ketawa. Kalau Anda tersinggung, saya minta maaf. Tapi saya minta maaf, saya nggak bisa minta maaf terhadap joke-nya, karena joke-nya nggak pernah salah. Oke. Mungkin nggak nanti akan menulis joke atau stand up tanpa ada unsur kritik di dalamnya? Nah, masalahnya ketika kami ngomong, kadang-kadang seperti yang tadi saya bilang, nggak diniatin sebagai kritik. Orang aja yang, kalau istilahnya orang Sunda tuh, keaing ya teteh. Nah gitu. Ke gue itu maksudnya, lah kenapa Anda tersinggung, kenapa Anda geror, saya ngomongin yang lain. Jadi ya susah, kita nggak pernah bisa tahu. Oke, oke. Mas Nyarwi gimana? Apa yang perlu kita, ini ya, kita kehatian-hatian apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan begitu. Agar kemudian joke pun juga bisa sampai bikin orang baper begitu. Bahkan sampai berproses ke hukum begitu. Gimana nih, ininya, untuk mengkomunikasikan ini agar sesuai dengan konteksnya, walaupun itu jokes, tapi ini tidak ada unsur untuk menghina atau merendahkan lembaga atau seseorang begitu? Ya begini, perlu. Ada dua hal. Yang pertama perlu kita lihat ya. Bahwa political comedy, political fakir, itu domainnya ada di low politic. Artinya dia secara esensinya tidak membahayakan sustenabilitas negara bangsa. Sustenabilitas pemerintahan juga secara umum. Karena apa sih kekuatan komedian, kecuali para komedian, komika membuat partai politik, khusus partai komedi Indonesia atau partai komedi Nusantara atau apapun bahasa. Oke, oke. Kalau itu Mas Panji dan kawan-kawan membuat itu, kemudian menyampaikan. Mungkin masuk itu konteksnya ya? Di luar atau keluar dari low politic. Ini kan nggak. Artinya punya domain sendiri, kan gitu. Itu satu. Sehingga tidak perlu ditakutkan, dikhawatirkan. Dan justru perlu dilihat potensinya. Potensinya apa misalnya. Bahwa tidak semua begini. Partisipasi masyarakat dalam demokrasi itu penting. Dan kita perlu lihat masyarakat kita secara umum bahkan masih malu-malu lah ya. Untuk menyampaikan suaranya, takut atau apa. Kalau itu sampai disampaikan, apa suara mereka itu kan potensi yang bagus. Jadi pemerintah bisa, siapapun yang berkuasa, bisa memanfaatkan itu untuk memperbaiki kemampuan dan kinerjanya, kan gitu. Menunjukkan kualitas kinerjanya secara maksimal, kan gitu. Nah, ini partisipasi masyarakat, ini kan satu poin untuk ke sana. Yang kedua yang tadi saya mau sampaikan. Bahwa sejauh bahwa komedi, politikal sadir komedi, itu tidak masuk kepada politikal mokeri. Karena kalau politikal mokeri itu kan sifatnya, kalau dari sisi hukum pun sudah bisa kita lacakkan. Orang mau menghina itu kan kelihatan intensitasnya, kan. Bahkan sesuatu yang misalnya melabeli dengan label negatif. Ras ini begini, ras itu begitu. Nah, kalau masuk ke isu-isu yang sifatnya begitu, rasial misalnya, dan masyarakat kita Indonesia ini pun, agama itu begitu, agama ini begini misalnya. Nah, ini kalau sudah masuk ke sini mungkin, itu mungkin perlu dipikirkan lebih hati-hati. Kenapa? Karena, tapi saya yakin saya tidak melihat komedian sampai sekarang, para komedian secara umum ke sana. Tidak, saya melihatnya justru kritik, wajar kekuasaan ke apa. Nah, kenapa misalnya ke isu-isu rasisme itu dianggap apa, perlu kita hati-hati. Karena memang masyarakat kita, kita perlu menjaga relasi yang lebih bagus antar semua, background sosial yang berbeda di Indonesia misalnya. Nah, ini yang menurut saya, ini aja poin ini. Di luar poin ini menurut saya, oke-oke saja. Bahwa demokrasi kita, biar rame lah ada stick, ada ini. Ya, kritik itu susah loh. Kritik dengan cerdas, saya aja nggak bisa. Seperti Mas Panji, misalnya sulung kritik nggak bisa, saya nyerah. Oke, oke. Ya, seperti itu. Itu butuh keterdasan sendiri, butuh kemampuan tersendiri, Bung Berdi. Dan itu para komedian adalah potensi luar biasa untuk selalu mengingatkan juga pada siapapun yang melakukan asal di negeri ini. Supaya menjaga negeri ini berjalan dengan track yang bagus. Asal sesuai jalurnya ya. Ya, Mas Panji silahkan ada yang ingin disampaikan. Iya, saya rasa komedian secara umum punya keresahan yang besar terhadap ketersinggungan masyarakat. Jadi kami, tidaknya saya sadar bahwa tersinggung itu refleks. Saya sadar itu. Seperti ketawa, tersinggung itu refleks. Kadang-kadang orang juga nggak tahu dia bisa tersinggung soal apa. Misalnya, saya ambil contoh, Pak Nyarwi saat ini bisa bicara soal ketersinggungan dan sebaiknya tidak dan segala macam. Tapi saya bisa membayangkan, kalau Pak Nyarwi dengar becandaan yang spesifik, Pak Nyarwi bisa bilang, oh ini bukan joke, nggak bisa, ini bukan joke. Perasaan Pak Nyarwi kemarin katanya nggak apa-apa. Oh nggak, tapi yang itu joke, ini nggak joke. Ini bisa saja terjadi, karena kita nggak akan pernah bisa nembak orang tersinggung karena apa. Jadi saya bilang gini, masyarakat harus tahu bahwa ketersinggungan itu tidak diberikan, tapi diterima. Saya bisa ngomong apapun kepada Anda, dan Anda yang punya pilihan mau tersinggung atau tidak. Satu kalimat yang sama diarahkan kepada dua orang, ada orang yang nggak tersinggung, ada orang yang tersinggung. Kok bisa? Saya ambil contoh, joke coaching saya. Saya sama sekali nggak ngeraba. Orang sebelumnya, standar saya, saya ngomongin pelanggaran HAM, kerusuhan 98, isu pemerkosaan saya bahas, politik saya bahas, nggak kejadian apa-apa. Saya upload ke YouTube materi tentang kucing, geger pecinta kucing di Indonesia. Tapi terus saya bilang sama orang-orang yang tersinggung, loh ini joke-nya hasil ngobrol sama pecinta kucing. Penonton standar saya ribuan itu, banyak diantaranya pecinta kucing. Kok bisa sih satu joke yang sama, satu kalangan tersinggung, satu kalangan tidak tersinggung. Berarti kan joke-nya nggak salah. Berarti kan ketersinggungan itu tidak diberikan. Kalau ketersinggungan itu diberikan, saya kasih rata semua orang tersinggung. Tapi kan nyatanya tidak. Jadi, saya tahu ini permintaan yang aneh. Tapi masyarakat harus berpikir lagi bahwa ketersinggungan itu tidak diberikan, tapi diterima. Katanya kan gitu, sticks and stones can hurt you, words cannot. Itu aja yang diingat sama masyarakat. Oke, Mas Panji. Baik, terima kasih sudah berbagi perspektif dengan kita. Mas Nyarwi juga, apapun itu kemudian konteksnya, jokes berbalut kritik kalau memang itu disampaikan sesuai jalur dan konteksnya, rasanya tidak ada hal-hal yang perlu dipermasalahkan, apalagi harus sampai ke proses hukum. Karena memang itu tadi, seperti yang Mark Twain bilang, humor ini adalah berkah terbesar bagi umat manusia. Dan ini jangan kemudian bisa memberangus kreativitas ataupun juga kegiatan yang seharusnya lucu dan bisa membahagiakan banyak orang. Baik, terima kasih Mas Nyarwi dan Mas Panji sudah bergabung dengan kita malam ini. Sama-sama. Data pasien COVID-19 Indonesia diduga bocor dan diperjual belikan di forum internet. Benarkah? Benarkah? Demikian CNN Indonesia Prime News segera kembali. Terima kasih sudah menonton!